Momen hari raya Idul Adha membawa berkah bagi perajin panggangan sate di Klaten, Jawa Tengah. Dibanding hari biasa, pesanan meningkat sekitar 30 persen. Bahkan pemirsa di Tasik Malaya, Jawa Barat, pedagang sate kebanjiran orderan. Inilah aktivitas perajin panggangan sate di desa Jambu Kidul, Kejabatan Caper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Menjelang Idul Adha, perajin panggangan sate banjir pesanan. Dibanding hari biasa, pesanan meningkat sekitar 30 persen. Tingginya permintaan membuat mereka kewalahan karena keterbatasan bahan baku seng yang didatangkan dari luar daerah. Panggangan sate dijual dengan harga bervariasi antara 8.000 rupiah sampai 9.500 rupiah per biji. Ini saya membuat garangan sate atau panggangan sate jawanya. Biasanya orderannya itu kalau bulan mau besar atau Idul Adha itu permintaan banyak. Tapi kan ini terkendala bahan dari pabriknya, maka ini permintaan banyak. Tapi tidak bisa memenuhi permintaan dari siales. Biasanya itu per hari, kalau hari biasa itu paling 60 biasa. Tapi kalau hari gini, kalau bisa buat 80 sekali jadi, bisa diambil siales-siales gitu. Jelang Hari Raya Idul Adha, produsen tusuk sate di Tasikmalaya, Jawa Barat juga kebanjiran orderan. Seperti yang dirasakan seorang produsen tusuk sate musiman. Karto Widodo, warga Kampung Pandung Galan, Kelurahan Sukahurib, Kejamatan Taman Sari Kota, Tasikmalaya, mengalami peningkatan permintaan tusuk sate yang tentunya membawa keuntungan berlipat. Namun yang jadi masalahnya, industri tusuk sate yang semuanya menggunakan mesin, standar produksi perharinya tidak bisa menyuplai ke pasar melebihi kemampuan produksinya. Rata-rata perhari bisa mencapai 2 kuintal sampai 3 kuintal. Jika dijumlahkan, bersihnya bisa mencapai sekitar 6 ton per bulan. Berkat ketekunannya, usaha tusuk sate yang dibangun sejak 2011 silam tersebut bisa bertahan hingga saat ini. Produksi itu sudah, apa ya, namanya ke musiman per tahun, setiap bulan ada apa sih yang namanya order, ya intinya tidak bertahan. Naiknya, prosentasinya tinggi sekali. Cuman yang jadi masalahnya kan kalau industri tusuk sate ini, itu kan semuanya pakai mesin kan, jadi ada standar produksi perharinya. Kita tidak bisa suplai pasar lebih dari yang kemampuan produksi. Karton menjual tusuk sate per kilogramnya sebesar 15 hingga 18 ribu rupiah. Dari Tasik Malaya, Klaten, Denden Ahdani, Indratno Aprilianto, TV One menggabarkan.